Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau kasih liat rekomendasi celana-celana yang aku lagi suka banget Yang modelannya itu high waist, kulot, dan warnanya tuh terang-terang Kayak warna pink, hijau, sama biru Kayak mudah model baju yang lagi aku pake inilah Sekarang kan lagi super teren banget ya Dan ini semua celananya di bawah 200 ribu Udah dijamin kalian pasti suka banget So buat temen-temen yang penasaran kira-kira aku beli apa aja Just keep on watching Buat temen-temen yang salvox sama kemeja yang lagi aku pake Kalian bisa langsung cekpin komen aja Harganya super affordable dan ini juga tangan panjang By the way, kalian juga bisa langsung join ke grup telegram aku Jadi aku punya satu grup telegram yang isinya racun OTD Sama racun-racun barang-barang murah Jadi aku bakalan sering share disitu Kalian gak perlu kayak screenshot satu-satu Yaudah kalo misalnya gitu tinggal scroll aja Karena semuanya udah lengkap detail OTD aku dan link-linknya Kalian bisa langsung cekpin komen juga Kita masuk ke link-link yang pertama Aku beli dari atrovesca.id Disini ada yang namanya candy pants Aku beli di harga 116 ribu Dan ini adalah celana pertama aku dengan warna pink neon Aku ini udah beli udah cukup lama sih dari tahun 2021 Karena waktu itu tuh pink lagi in banget ya Aku suka banget sih sama model yang sananya Jadi ini bagian pinkannya kecil Dan di bagian tahannya tuh melebar Walaupun sebenernya gak selebar itu Kayak kalo misalnya kalian pake Keliatannya masih kayak straight pants gitu Yang lurus bukan yang kulot Kalo kulot kan pahanya gede banget ya Tapi kalo ini menurut aku Belum termasuk golongan lebar banget Tapi masih oke Dan paha besar friendly Ditambah di bagian belakang tuh dia ada karet Terus juga dia ada size-nya Kalian mau beli yang size L Ataupun size fit to XL Nah ini warnanya aku beli Namanya Red Cherry Jadi dia tuh ada dua warna Fuchsia sama Red Cherry Aku lebih suka Red Cherry sih Dia mirip-mirip sama baju aku nih tonnya Kalo yang Fuchsia itu lebih ke Pink Barbie gitu loh Kalo ini kan bukan Pink Barbie ya Dan bahannya sendiri oke Dia gak gampang lecek Kayak ginilah kalo misalnya dia lecek tuh Bukan kayak bahan kain katun Ataupun kain linen Yang kalo lecek tuh keliatan banget Ada dua kantong di kanan dan kiri Dan di bagian depan aku juga suka nih Dia modelannya ada dua kali zip Dua kali zip Dua kali cantolan gitu loh Jadi bener-bener patent Dan sampe resleting pun Warnanya Pink Jadi kalo nongol-nongol tuh Aku suka dia gak bakalan keliatan Warna besi Ataupun warnanya putih Dan lain-lain Ini cakep banget Untuk detailnya sendiri Semua detailnya tuh rapih Warnanya nih yang paling aku suka Bener-bener pas banget gitu loh Pinknya Gak norah Dan untuk resletingnya juga Semuanya cakep Menurut aku ini oke banget sih Untuk dari jahitan Dan dari fittingannya Dari pertama kali aku pake Aku langsung jatuh cinta sama Cuttingan bahannya Karena dia tuh jatuh banget Kayak modelan celana kantor gitu loh guys Kalo kalian ngerti ya Yang anak kantor kan kayak licin-licin ya Nah ini juga kayak gitu Cuma minusnya adalah Kadang kalo kainnya terlalu tergesek nih Dia bikin bulu-bulu kaki aku tuh Jadi ikut kangkat gitu loh Kayak nempel di celananya Mungkin karena bahannya itu loh Yang kalo terlalu banyak gerakan statis ya Bulunya itu jadi kangkat-angkat Kalian ngerti kan? Ustaz aku Tapi overall Untuk dari cuttingan pinggang Paha Dan bagian bawah Itu semuanya oke Dan ini adalah salah satu celana yang Temen-temen mungkin yang kurang tinggi Bisa pake Karena gak terlalu nyeret Karena masuk kolas shop yang kedua Ini dari Vintage by Mar Namanya Candle Pants Nah kalo kalian liat Yang pertama tadi itu Warnanya lebih ke Pink-pink Magenta gitu ya Nah kalo ini lebih ke Fuchsia Makanya ini namanya Fuchsia Dan Ini modelannya Kulot Scuba By the way harganya Rp139.000 Super high-waisted Dan dia cuma ada satu size aja Di bagian Pahanya cukup lebar Sampai ke bawah Dan ini tipe celana yang panjang banget Jadi buat temen-temen yang tingginya Kurang lebih 160 Ke atas Itu pasti bakalan suka banget Pake celana kayak gini Untuk aku aja Aku masih ada sedikit Kepanjangan Setiap aku pake Si Candle Pants ini Jadi aku harus selalu pake Heels Ataupun Sepatu yang ada haknya Supaya Si celananya tuh Gak nyeret-nyeret ke lantai Nah untuk modelan Kulot ini Dia gak ada karet sama sekali Sebenernya aku suka banget guys Sama model celana kayak gini Cuman kekurangannya Emang dia tuh gak bisa Fitnya sampe XL Ataupun XXL Jadi max di L besar aja Aku suka karena Keliatan jadi rapih Gak ada kerut-kerutan di badan Dan kalo misalnya Kalian pake celana yang seamless Dan warnanya sesuai kulit Garis CD kalian gak bakalan nembus Walaupun di bahannya sekuba Nah untuk detailnya sendiri Ini semua juga rapih Warna resetingnya pun juga sama Warna pink Which I like Terus jahitannya bagus Kokoh Dia ada detail Garis gitu Di bagian depan ini Yang bikin badan kalian Jadi otomatis Kesana lebih tinggi Apalagi kalo Bajunya kalian masukin ke dalam sana Dan nunjukin Sejaris depan ini By the way Ini juga modelannya Dia aman ya Tuh ada kancing Sama ada cantilannya juga Jadi gak bakalan gampang Untuk lepas-lepas Jatohnya di badan aku kayak gini Dia emang modelannya Lebih fit body Karena bahan sekuba itu kan Kayak lebih nempel ke kulit ya Jadi bakalan ngebentuk badan banget Dan untuk bahannya ini Masih bisa stretch 2-3 cm Dari size Biasanya Ini aku coba tarik-tarik Di paha aku Masih bisa melar Dan ini celananya Menurut aku bisa muat Sampai L besar sih Tapi gak bisa sampai XL Karena emang Dia kan gak ada karetnya Jadi juga Aku emang tau loh Ini bukan celana Yang bisa dipake Untuk semua size Cuman ini warnanya Salah satu Yang aku cari-cari juga Karena lumayan susah sih Untuk cari warna Pink Nora Ataupun Pink Fuchsia Kayak gini Dan kalian bisa mix and match Sama baju apapun Apalagi sekarang tuh Lagi trend banget kan Warna yang Fuchsia-fuchsia gini nih Jadi menurut aku Ini adalah waktu Buat kalian Explore warna-warna Yang neon-neu Kita lanjut Kolelenship yang ketiga Aku beli ini dari Air Binance Ini namanya Flowey White Pants Harganya Rp 150.000 Aku pilih yang biru elektrik Dan by the way Kalo kalian beli Di tanggal-tanggal kembar Dia selalu diskon Karena aku beli ini Di harga Rp 125.000 11-11 kalo gak salah Udah tahun lalu sih Makanya aku bisa Rekomendasiin ke kalian Karena aku suka banget-banget-banget Modelannya Jauh lebih besar Fittingernya bisa muat Sampai XL XXL bahkan Karena dia ada karetnya Dan ada size-nya juga Kalo kalian pengen beli yang size jumbo Dia ngejualin di etalas lain Tapi kalo untuk aku Ini yang V2L Jadi dia modelannya Kayak celana kulat biasa Ada dua kantong Terus Pahannya bener-bener White like Ini lebar banget sih That's why aku seneng Sama celana-celana model kayak gini Walaupun Aku juga tetep suka Ngeleksi celana-celana Yang pahannya gak terlalu besar Makanya disini aku tuh Punya banyak varian celana Karena kayak tergantung Mungkin aku loh Lagi pengen celana yang keliatan Lebih Pecil lah pahannya Ataupun yang lebih white Nah ini salah satu Model celana Buat temen-temen yang Struggling sama paha besar Kalian bisa pilih model disana Yang kayak gini Dan harganya juga oke banget Untuk bahannya sendiri Dia bahan mosscrap Ini adalah salah satu Bahan mosscrap yang bagus Lembut banget Gak kasar sama sekali Flowey-flowey banget Mosscrapnya Jadi pas dipake di badan Tuh bener-bener lembut banget Dingin Terus dia Untuk cantolnya cuma satu Dan warna Presetnya juga sama Ini di bagian pinggang Ada sedikit kaku-kaku Jadi gak mudah Untuk kelipet-lipet Dan detail di bagian depan tuh Ada slit Ini juga cakep Bikin bareng kalian Kelihatan lebih tinggi Dan lebih panjang gitu Kakinya Semuanya oke banget sih Nah ini adalah Calana modelan yang Selalu aku rekomendasiin Ke temen-temen Yang punya Size barin apapun Menurut aku Bakalan selalu cocok Dan bakalan selalu keren Kalo kalian pake calana High-waisted Dan white light Nah karena ini emang Modelannya itu Panjang banget Jadi mungkin temen-temen Yang tingginya Di bawah 160 cm Bakalan kepanjangan Dan harus permak Ini salah satu calana Kuat kesayangan aku Jadi kalo kalian suka juga Mending langsung cek aja Ke description box Karena sekarang untuk warna biru elektriknya Mereka bener-bener cepet banget Sold out-nya Udah deh Pasti kalian gak bakalnya Kita masuk ke Colorship yang keempat Aku beli dari app The Jarani Nah disini aku beli Ada namanya Kishi Pants Harganya 130 ribu Jadi ini adalah calana Kedua warna biru Yang aku beli Setelah si Binance itu Nah ini modelannya itu Lebih flowy-flowy Karena bahannya Bahan rayon Dan kesana tuh Lebih santai lah Gak begitu serius Yang di sebelumnya Binance itu Di bagian pinggangnya Bener-bener kaku Nah kalo yang ini kesana lebih santai Karena di bagian pinggangnya Full karet Karatnya juga Gede-gede gini loh Jadi bikin badan kalian Jadi otomatis lebih tinggi Untuk yang ini Dia ada kantong Kanan dan kiri Aku suka Karena aku selalu latah Untuk megang kantong Bahannya emang enak lah ya Kalo bahan rayon itu Selalu flowy-flowy Untuk detailnya Semuanya rapi Dan aku suka banget Detail di bagian pinggangnya Karena karatnya Bener-bener kenceng Gak gampang berudul Padahal aku udah sering cuci Ini di mesin cuci Tapi gak ada yang keluar-keluar Jadi tanah sama sekali Dan ini untuk setelah aku pake Kalian bisa liat ya Perbandingannya sama sebelum-sebelumnya Walaupun warnanya sama Tapi kalo cuttingan Celananya beda Pasti hasilnya juga beda Ini tuh jauh lebih high waist Dan jatohnya itu Lebih santai Pasti pake di badan Terus juga ini gak kepanjangan Jadi pas banget Di kurang lebih mata kaki aku Jadi gak usah pake heels pun Ini nyaman banget Biasanya kalo aku pake celana ini Pasti aku pake crop top Ataupun pake baju Yang bisa dimasukin ke dalam celana Karena dia kan modelan Di bagian pinggang itu Lebih untuk ditonjolkan ya Malah kalo misalnya Aku keluarin baju Itu gak cocok Karena di bagian pinggang itu Jadi ngegumpel Dan malah kayak tebel-tebel gitu loh Karena emang modelan KRT ini tuh Yang harus untuk Ditonjolin gitu Dikeluarin Selanjutin kolan shape yang kelima Aku beli dari Ad Neula Nah disini Ada satu Summer Pocket Pants Warna biru elektrik Harganya Rp165.000 Ini baru banget Aku beli Di tiga-tiga kemarin Dan aku jatuh cinta Karena dia modelan depannya Itu unik Beda dari yang lain Gak polosan aja Tapi ada kantongnya Jadi bener-bener bikin Pop up banget Kalo misalnya Pake baju polos aja Orang-orang juga langsung Salvo ke celana Karena gemes Nah untuk bahannya sendiri Ini bahannya gak gampang lecak Dan tebel Kayak bahan katun gitu Terus yang sebelah kanan ini Bongan Yang sebelah kiri ini Pocketnya beneran bisa Dibuka Untuk di bagian Resettingnya Sama warna biru Dan ini cantolannya Cuma satu sih Cuma kuat Nah untuk Si size-nya Dia tuh ngejualin dua size Size L sama XL Aku sendiri pilih yang L Karena dia gak ngejualin Size yang lebih kecil dari L Jadi aku mikir juga ya Udah deh aku pake yang L aja Ini di bagian pahannya Cukup besar Dan ini modelnya juga Bukan white leg Karena kalo white leg itu Dia cenderung Semuanya tuh besar Sampai bawah Tapi ini mengecil Ke bagian kaki Mirip-mirip sama boyfriend jeans lah Kalo kalian punya boyfriend jeans Ini Cuttingannya mirip-mirip Untuk detailnya sendiri Menurut aku ini oke Detailnya bagus Jatahannya rapi Restatingnya juga cakep Dari pocketnya juga bagus Bahannya tuh yang aku suka Dia kayak lembut Jatuh gak panas Tapi gak kerasa Bahan yang terlalu santai Kayak bahan rayon tadi Jadi masih bisa serius gitu Buat dipake Acara-acara formal Ataupun acara ke kantor Dan ini setelah aku pake Di bagian pinggangnya Emang sedikit Rada kebesaran Karena Ternyata ini di bagian belakang Karetnya itu tuh Gak terlalu kenceng Jadi kayak dia lumayan longgar gitu Sebenernya model kayak gini Ada plus minusnya Untuk yang size-nya Lebih kecil dari aku Minusnya dia bakalan Kegombrongan Tapi untuk size Yang lebih besar dari aku Ini plusnya Kalian gak usah up size Di size L aja udah muat Dan di bagian pahanya Juga ini gede banget Jadi buat aku pun Salah satu celana Yang bisa aku pake setiap hari Aku suka banget sama ketingannya Di bagian depan Ada pocketnya juga bikin kece Dan kalo misalnya Pake model celana kayak gini Again Usahain pake yang crop top Ataupun masukin ke dalam celana Karena detail di bagian depan Itu penting banget Ini juga salah satu celana Yang pas tingginya Di badan aku Jadi gak perlu Pake heels Ataupun gak perlu dipotong lagi Ini masih celana dari Neula Ini aku beli yang size M Dia tuh ada 2 size M sama L Harganya Rp130.000 Dan ini ada 3 pilihan warna Hijau, biru, sama pink Aku pilih warna hijau Karena aku suka Warna hijaunya itu tuh Kayak emerald green Kayak bukan Ijo terang Ijo gelap Yang lagi ngetren juga sekarang Untuk bahannya Ini tuh bahan rayon Tapi jauh lebih tebel Dibandingkan rayon yang sebelumnya Yang warna biru itu Ada 2 kantong Karan dan kiri Dan ini salah satu celana Yang aku suka Banget 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 Pertama kali ini didateng Aku langsung pake Dan ternyata size M nya itu Kebesaran pinggangnya di aku Jadi pas aku pake Kayak terlalu gombrong gitu lah Nah jadinya aku langsung Minta mama aku Jahit di bagian dalem nih Kecil-kecil aja Kurang lebih 2 cm lah Totalannya Baru pas di pinggang aku Karena dia modelnya Kan ada karet juga ya Di bagian belakang Karetnya juga dia Gak terlalu ketat-ketat banget Jadi ini sebenernya bagus Buat temen-temen yang big size pun Bisa tetep pake Bahkan dia tuh Muat sampe size XXXL Kayaknya Karena ini size M aja Tuh udah gede banget ya Gila ini fittingannya sih Juara Menurut aku salah satu Calon yang perfect itu Fittingannya kayak gini Jadi di bagian pinggang itu Mengecil Di bagian pinggul membesar Dan di bagian kaki juga membesar Jadi bener-bener wide leg Sampai ke kaki bawah Cuman Ini tuh emang Masih kepanjangan Di kaki aku Kemarin aja aku pake ini Aku harus pake boots dulu Yang ada beberapa cm Supaya gak terlalu Nyaret-nyaret jalanan Karena kan gak enak Kayak jalan nyaret-nyaret Jadi buat temen-temen yang Tingginya Kurang dari 163 cm Pasti akan kurang nyaman Dan harus dipermak dulu Bawanya dipotong lah Karena ini panjang banget Kalo misalnya kalian seleranya Sama kayak aku Suka high-waisted pants Suka kulot Suka white leg Ini salah satu pilihan yang Kalo kalian suka sama video aku Jangan lupa buat like Comment di bawah Kira-kira aku harus bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe aku di bawah ini Supaya aku makin semangat Bikin video setiap minggunya See you guys next time Coba yang komen Terima kasih telah menonton!